Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto diketahui sempat mengumbar janji soal makan siang dan susu gratis untuk pelajar jika nanti terpilih di Pilpres 2024. Partai Gerindra menyangkal hal itu merupakan bentuk curi start kampanye. Partai Gerindra memastikan apa yang disampaikan Prabowo bukan kampanye, melainkan gagasan masa depan. Gerindra menegaskan agar jangan sampai masyarakat membeli kucing dalam karung dalam memilih pemimpin di Pilpres 2024. Gerindra mengaku sudah mengkaji sejak lama gagasan memberi makan siang dan susu gratis untuk pelajar. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki gizi dan menangani stunting generasi muda Indonesia. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Memang sudah dahulu dikaji bahwa Indonesia ini perlu bagi kita meningkatkan gizi bagi anak-anak, bagi anak muda supaya sehat jiwa dan badannya. Terima kasih telah menonton!